Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton langsung dari Ayani Megamall Pontianak dimana pada hari ini dan sejak beberapa hari kemarin itu tepatnya dari tanggal dari hari Jumat ya itu 13 November 2021 di Ayani Megamall ini sudah diterapkan bagi setiap pengunjung yang hendak masuk ke Ayani Megamall ini wajib melakukan scan barcode menggunakan aktivisi peduli lindungi selain Ayani Megamall ini menggunakan protokol kesehatan yang kata menggunakan masker dan lain sebagainya dan cek su nah untuk sampai saat ini sendiri sudah dua dari tanggal dari hari Jumat itu 13 ya nah 13 November itu dari Ayani Megamall ini sudah menerapkan sekaligus sedang mensosialisasikan ya penggunaan aplikasi peduli lindungi itu untuk setiap warga yang hendak berkunjung ke dalam Ayani Megamall jadi kalau misalkan kalian berpenggunaan Megamall itu kalian download dulu aplikasi peduli lindungi ini ya nanti kalau begitu kalian masuk ke sini kalian scan barcode saja disini nah untuk prosesnya tidak lama hanya menguntungkan waktu hanya beberapa detik saja tidak sampai satu menit ya begitu sudah di download langsung kalian scan disini kalian juga berpenggunaan mal masuk nah itu kalian juga wajib menggunakan masker ya disini untuk masuk ke dalam lingkungan mal segaligus juga lakukan cek suhu badan untuk saat ini tahapnya masih tahap sosialisasi ya jadi kalian masih juga dibeli kelonggaran bagi kalian yang memang belum punya silahkan download dulu nah kalau misalkan bagi kalian yang ataupun tidak membawa HP Android dan lain sebagainya kalian masih bisa dibutangkan tapi kalian harus cek suhu dan pemeriksaan protokol kesehatan lainnya untuk aplikasinya memang tidak lama prosesnya hanya sebentar saja kalian scan dulu disini kemudian langsung masuk itu di depan juga cukup banyak jadi setiap diarahkan sama security untuk lakukan scan dulu nah kalau untuk Ajaan MegaMod itu ada 10 pintu nah disetap pintunya itu memang juga disediakan ada berbagai dan di dalamnya jadi setiap pintu itu juga disediakan barcode-barcode gitu jadi sangat memudahkan juga ya dan tidak kaku juga kalau memang kalian masih belum bisa mendownload atau ada HP gangguan tapi untuk saat ini masih diperkenalkan tapi nanti kalau sudah ada instruksi lebih lanjut dari pemerintah terkait kewajiban nah ini mungkin kalian yang bagi memang yang masuk wajib menggunakan barcode peduli lindungi disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati